Guna mengantisipasi bertambahnya kasus positif COVID-19 melalui klaser kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember Jawa Timur, memperketat protokol kesehatan. Hal ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah kasus positif dalam seminggu terakhir. Penerapan protokol kesehatan COVID-19 diberlakukan lebih ketat di kawasan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UIN khas di Jember Jawa Timur. Seluruh tamu maupun warga kampus wajib menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pihak kampus juga mengeluarkan kebijakan terhadap kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk dibatasi 25% dari kapasitas yang ada. Pelaksanaan rapitas juga dilakukan secara berkala kepada seluruh karyawan kampus yang sebelumnya bernama IIN Jember ini. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi bertambahnya jumlah kasus positif COVID-19 dari klaser kampus. Seperti diketahui dalam seminggu terakhir jumlah kasus positif COVID-19 di Jember terus meningkat. Perkulihan itu sebelum ada ketentuan lebih lanjut maka semuanya dilakukan secara daring, begitu juga kegiatan-kegiatan lain. Dan untuk yang bisa masuk ke kantor itu hanya 25% dari jumlah pegawai yang ada. Oleh karena dari sekian, dari setiap lembaga itu bisa mengatur diri agar supaya apa, jangan sampai kampus ini menjadi kelas terbaru dalam rangka pengembangan COVID-19. Aktivitas berkuliahan di Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq saat ini tetap dilakukan secara daring, sesuai dengan instruksi pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!